Halo para penengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Gintama part 14 dan video kali ini bakalan berisi detail Gintama dari episode 183 sampai episode 201 yang adalah episode terakhir di season 1 Nah sebelum masuk ke bagian detail, kalau kalian berkenan, tolong bantu gue dengan like dan share video ini agar video ini bisa direkomendasikan youtube dan menjangkau lebih banyak penonton makin banyak yang nonton, makin semangat gue untuk melanjutkan konten ini So langsung aja, mari kita mulai dari episode 183 Detail pertama di part ini bisa kalian temukan di awal episode ketika Sinpachi lari dan tiba-tiba saja art style animenya berubah Nah semua yang kalian lihat di scene ini merupakan parodi dari opening anime Hokuto no Ken Lalu di tengah jalan, tiba-tiba art style animenya berubah lagi dan Sinpachi ngomong, apakah sang ilustrator dan pembuat cerita saling berkelahi satu sama lain lalu Sinpachi menyebut kata bakuman Kalimat ini merifer ke anime bakuman, yaitu anime tentang dua orang sahabat yang saling bekerja sama ngebuat manga dimana satu orang bertugas ngebuat cerita dan satu orang lagi menggambar manga itu Masuk ke pertengahan episode, disini Otai ngomong kalau dia ingin ngebentuk kelompok seperti puri-puri Kalimat ini merifer ke grup band Jepang tahun 80-an yaitu Princess Princess yang semua anggotanya adalah perempuan Otai juga ngomong kalau saat ini adalah era baru milik The Perfume Kalimat ini merifer ke grup penyanyi Jepang yang semua anggotanya juga perempuan bernama The Perfume Lanjut ke episode 184, setelah berhasil ngebentuk kelompok Diamond Perfume yang merifer ke grup penyanyi The Perfume Kalini Otai menantang Gintoki dan para karakter laki-laki lain dengan ngomong kalau ini adalah pertarungan Diamond Perfume melawan Crepsile Nah, nama Crepsile merupakan pelesetan dari boy band Jepang yaitu Exile Pertarungan pun terjadi dan kita diperlihatkan Katsura yang bertarung melawan Kyubei Lalu Katsura ngomong kalau Kyubei sudah seperti karakter random yang ngomong bahasa Inggris sambil naik kuda seakan-akan lagi naik motor Harley Kalimat ini merifer ke karakter Date Masamune dari anime Basara yang kalau naik kuda sudah kayak orang lagi bawa motor Kyubei pun membalas kalau Katsura harusnya lompat ke air terjun untuk belajar Rozan Soryuha Kalimat ini merifer ke karakter Siryu dari anime Sensei Ya Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan Gintoki yang dikejar Sukuyo dan Satchan Lalu Gintoki menyebut nama Komandan Ikari yang merifer ke karakter Gendo Ikari dari anime Evangelion Tidak lama kemudian Sada Haru dan Elizabeth tiba-tiba muncul dan menghajar Satchan serta Sukuyo Lalu Elizabeth suruh mereka berdua untuk pulang dan nonton Ainori Nah, kalimat ini merifer ke drama TV Jepang jadul bernama Ainori Lanjut ke episode 185, episode ini dibuka dengan hijikata yang lagi ngeliat iklan pabrik mayonese Yang mana iklan itu merupakan parodi dari film Charlie and the Chocolate Factory Masuk ke pertengahan episode, kita diperlihatkan Gintoki yang diminta untuk membersihkan sarang lebah Lalu ketika mereka tahu kalau sarang lebahnya terlalu besar, Gintoki ngomong Apa kita lagi bermain feeling couple? Kalimat ini merifer ke acara TV Jepang tahun 70-an yang berjudul Propos Daisaku Sen Lalu ketika dibersihkan, ternyata di dalam sarang tersebut ada alien lebah yang hidup Lalu Gintoki dipaksa masuk ke dalam sarang untuk diajak ngobrol Nah, ketika mereka lagi ngobrol, salah satu lebah menyebut nama Chimikis Yang merifer ke Game Pass 2 berjudul Chimikis Lebah itu juga menyebut nama Fatal Gear yang merifer ke Game Metal Gear Dan Barakami yang merifer ke Game Amagami Setelah itu Gintoki pindah ke sarang yang lain dan lagi-lagi dia diajak ngobrol Lalu salah satu lebah menyebut nama Idol Masker yang merifer ke Game Idol Master Dan Gears of God yang merifer ke Game Gears of War Lanjut ke episode 186, di episode ini Kagura ngomong Bekerja di Yorozuya tidak menghasilkan uang, jadinya dia keluar dan menjadi Hitman Lalu Kagura menggunakan kacamata hitam Scene ini lagi-lagi merifer ke Mangga Golgo 13, di mana karakter utamanya seringkali menggunakan kacamata hitam Masuk ke episode 187, di episode ini Kagura dan Sogo tertangkap oleh penjahat Lalu Kagura ngomong kalau rambut Kaila Kimura dan hati wanita adalah dua hal yang sering berganti Kalimat ini merifer kartis Jepang bernama Kaila Kimura yang memang sering gonta-ganti model rambut Pindah ke episode 189, bagian awal episode ini bercerita tentang seorang jurnalis yang mencari informasi tentang Siroyasa atau Iblis Putih Dan setelah dicari tahu, ternyata Siroyasa yang dimaksud adalah Gundam Di episode ini juga, Kagura ngomong kalau solat Friday night malam ini adalah Kiki Delivery Service Yang mana ini adalah salah satu judul anime buatan Ghibli Lanjut ke episode 190, di episode ini Gintoki dan Katsura berubah jadi kucing Sementara Gondo berubah jadi gorilla Mereka pun mengatur rencana agar bisa dapat makanan Dan Katsura ngomong kalau mereka akan meniru simpansi dan anjing yang jalan bersama seperti di Shimura Zoo Kalimat ini merifer kacara TV Jepang bernama Shimura Zoo Yang juga menampilkan persahabatan antara simpansi bernama Pankun dan anjing bernama James Lalu ketika mereka bertemu Otai dan Kyubei Gintoki sempat kaget ketika dia melihat Kyubei yang membawa bongkahan daging Gintoki pun ngomong apa mereka menuju ke Castlevania Kalimat ini merifer ke item healing dari game Castlevania Yang bentuknya adalah daging berukuran besar Lanjut episode 161 Di episode ini Gintoki menyebut bos kucing sebagai Frieza Yang tentu saja merifer ke karakter dari anime Dragon Ball Alasan Gintoki menyebut nama Frieza Karena pola di kepala kucing itu mirip seperti kepalanya Frieza Masuk episode 192 Di sini kita diberitahu alasan kenapa si alien kucing ingin mengumpulkan bola para kucing Karena menurut legenda Jika dia berhasil mengumpulkan bola emas Maka Shenlong akan bangun Kalimat ini tentu saja merifer ke 7 bola naga Dan Shenlong dari anime Dragon Ball Pindah ke episode 193 Episode ini bercerita tentang Kagura yang ingin belajar masak Lalu ketika Kagura ditanya ingin menikahi siapa Kagura ngomong kalau dia ingin menikahi kolonel Kalimat ini merifer ke kolonel Sanders Yang adalah pendiri KFC Makanya di gambar ini ada banyak ayam di sekitar Kagura Kyubei kemudian muncul dan ngomong Kalau dia lebih memilih untuk menikahi Otae atau Ronald Kalimat ini merifer ke maskot badut milik McDonald Yaitu Ronald Sachan kemudian muncul dan ngomong kalau dia sebenarnya ingin menjadi istrinya Mito Komon Kalimat ini merifer ke karakter utama dari drama Jepang berjudul Mito Komon Yang juga bernama Mito Komon Lalu Otae menyinggung masalah Kunoichi dan Shinpachi ngomong Jangan ngomong seakan-akan Mito Komon telah menyentuh Kaoru Yumi Kalimat ini merifer ke salah satu karakter di drama Mito Komon Yang adalah seorang Kunoichi Dan karakter itu diperankan oleh Kaoru Yumi Percakapan mereka masih berlanjut dan disini Otae menyebut nama Inaba dari dua rock beast Kalimat ini merifer ke band rock Jepang bernama Beast Yang beranggotakan dua orang dan vokalis band itu adalah Koshi Inaba Lalu Kagura ngomong kalau dia lebih memilih Matsumoto daripada Inaba Kalimat ini merifer ke Takahiro Matsumoto yang adalah gitarisnya Beast Karena obrolan ini tidak selesai-selesai Kyubei pun ngebuat taruhan Dan jika dia menang maka mereka akan memilih Once Yang juga adalah nama band asal Jepang Mendengar kalimat itu Sinpachi ngomong Kamu ada orang yang mengambil senapan mesin karatan dan menembakmu Kalimat ini merifer ke salah satu ending anime Dragon Ball Yang dinyanyikan oleh Once dengan judul Rusting Machine Gun Obrolan mereka ternyata masih tidak selesai Dan Otae mencari nama yang mirip dengan Beast Lalu Satchan menyebutkan nama Drifters Otae pun ngomong kalau dia lebih memilih Ken dari Drifters Sementara Satchan memilih Cha Nah kalimat ini merifer ke grup komedian Jepang bernama Drifters Dan orang yang Otae maksud merifer ke Ken Shimura Sementara orang yang Satchan maksud merifer ke Kato Cha Mereka berdua adalah anggota dari grup Drifters Lalu di akhir episode ini Lagi-lagi Jintoki dan Kagura menyebut nama Ben Johnson dan Carl Lewis Yang adalah nama atlet lari Masuk episode 194 Episode ini bercerita tentang Hijikata yang lagi sibuk ngurusin ingusnya Kondo Dan Hijikata menyebut ingusnya Kondo sebagai Tarzan, Leviathan, dan juga Bahamut Nah nama Tarzan tentu saja merifer ke karakter Tarzan dari film animasi Tarzan Sementara Leviathan dan Bahamut merifer ke mahluk yang ada di game Final Fantasy Lalu di akhir episode Akhirnya ketahuan kalau ingus itu ternyata adalah wujud aslinya Kondo Dan dia adalah alien yang berasal dari ingus Nebula 28 Dan ternyata dia adalah alien yang berasal dari ingus Nebula 28 Kalimat ini merifer ke planet di Ultraman yaitu Nebula M78 Aduh susah, nggak bisa, nggak bisa tanpa ketawa, susah Lanjut ke episode 196 Episode ini bercerita tentang Gintoki yang datang mengunjungi keluarganya Ketsuno Ana Yang ternyata adalah keluarga Om Yoji Mereka pun disambut oleh kakaknya Ketsuno Ana yaitu Seimei Yang mampu memunculkan makanan hanya dengan jentikan jari Melihat hal ini, Shinpachi pun menyebut Seimei sebagai Paul Maki Monster Kalimat ini merifer ke komedian Jepang bernama Paul Maki Yang ikonik dengan jentikan jarinya Lalu ketika acaranya Ketsuno Ana dimulai Seimei pun panik dan dia ingin segera merekam acara tersebut Tapi kaset mereka semua penuh dengan rekaman film Spider-Man dan juga King Kong Masuk ke pertengahan episode Disini Gintoki ngomong kalau dia ingin membuat Seimei tahu bagaimana rasanya Jika tiba-tiba mempunyai 12 adik laki-laki Mendengar hal itu, Seimei pun menyebut nama Sister Princess Kalimat ini merifer ke anime Sister Princess Yang bercerita tentang seorang laki-laki Yang tiba-tiba saja mendapatkan 12 adik perempuan Masuk episode 197 Di awal episode ini, Seimei sempat menyebutkan nama Demon King Piccolo Dan juga Krillin yang adalah karakter dari anime Dragon Ball Di episode ini juga, Sinpachi terpaksa harus makan monster berbentuk larva Dan Sinpachi ngomong kalau dia akan melakukan hal ini seperti Ururuntai Zaki Yang adalah nama acara TV Jepang Lalu ketika ingin dimakan, Sinpachi secara tidak sengaja malah mencium larva itu Dan Gintoki kaget karena wajah larva itu tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik Padahal sebelumnya mukanya terlihat seperti Behelit Nah, nama Behelit merifer ke nama item berbentuk wajah dari manga berserk Setelah gilirannya Sinpachi selesai, sekarang gilirannya Gintoki yang bertarung Lalu di tengah pertarungan, kedua bijinya Gintoki digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak Nah, biji kirinya Gintoki disebut Sasuke Dan biji kanannya disebut Yusuke Melihat bijinya dipermainkan, Gintoki pun ngomong agar kedua bijinya bisa berhenti berkelahi Karena meskipun satunya berasal dari Skate Dance Dan satunya berasal dari Osis Setidaknya tujuan kalian sama, yaitu membantu orang lain Nah, kalimat ini merifer ke anime Skate Dance Dimana karakter utamanya, yaitu Yusuke, berasal dari klub Skate Dance Dan saudara kembarnya, yaitu Sasuke, berasal dari Osis Lalu kita juga diperlihatkan Seimei yang memanggil biji kanannya Gintoki dengan nama Bosun Ini karena Bosun adalah nama panggilannya Yusuke Selain itu, kalau kalian sadar, pertarungan kedua bijinya Gintoki merupakan parodi dari cara bertarung di anime Beyblade Sekarang kita masuk episode 200 Episode ini bercerita tentang Kagura yang sangat ingin bertemu Santa Lalu Gintoki dan ayahnya Kagura tiba-tiba muncul sambil cosplay sebagai Santa Dan mereka berdua pun debat mengenai siapakah Santa yang asli Nah, di bagian ini Gintoki sempat ngomongin sesuatu yang sangat menarik Yaitu Gintoki sadar kalau orang yang ada di depannya adalah Santa palsu Tapi bisa saja, orang itu nggak sadar kalau dirinya palsu Sama seperti kebanyakan orang yang dengan santainya menggunakan sistem yang telah didevelop oleh Osamu Tezuka Nah, Osamu Tezuka adalah orang yang ngebuat Astro Boy Dan sistem yang Gintoki maksud adalah Star System Yaitu sistem dimana suatu cerita mempunyai karakter yang mirip dan juga sifat yang mirip Tapi muncul di cerita yang berbeda dengan peran yang juga berbeda Kalau kalian butuh contoh, contoh paling gampang adalah Ravemaster, Fairy Tail, dan Eden Zero Dimana beberapa karakternya, terutama karakter utamanya, terlihat mirip-mirip Umi Bozu pun bertanya apakah Gintoki mendengar musik rock Dan dia ngomong, kalau katanya semua band rock yang ada saat ini terlahir dari The Beatles Yang tentu saja merifer ke band The Beatles Mendengar perkataan itu, Gintoki ngomong kalau Santa yang asli harusnya mendengar E-nya Lalu Umi Bozu mencoba bernyanyi dan Gintoki ngomong kalau itu adalah Ikaria dan bukan E-nya Nah, nama Ikaria merifer ke komedian Jepang bernama Chosuke Ikaria Gintoki juga menyebut nama Tatsuro dan Maria Yang mana kedua nama itu merifer ke penyanyi Tatsuro Yamashita Dan istrinya yaitu Maria Takeuchi Alasan kenapa Gintoki menyebut nama mereka berdua Karena salah satu lagu ciptang Tatsuro yaitu Christmas Eve Sudah menjadi lagu standar untuk Natal di Jepang Selain itu, Gintoki juga menyebut nama Kazumasa Yang merifer ke penyanyi Kazumasa Oda Setelah perdebatan yang cukup panjang, mereka berdua merasa Kalau mereka sedang berhadapan dengan Santa yang asli Lalu mereka menggunakan contoh seorang pembawa acara Yang sedang menyanyikan lagu Ofukuro-san Dan tiba-tiba penyanyi aslinya muncul Nah, orang dengan jas putih yang muncul di scene ini Merupakan parodi dari penyanyi asli lagu Ofukuro-san Yaitu Shinichi Mori Lalu tiba-tiba, Kondo malah datang sambil cosplay jadi Santa Dan muncul parodi dari logo Sensei Ya Dan akhirnya, kita masuk ke episode terakhir di part 12 Yang juga sekaligus adalah episode terakhir di season 1 ini Buat yang nggak tahu, gue pakai perhitungan di Mayanemilis Yang menganggap kalau Gintama season 1 mempunyai 201 episode Nah, di episode ini, mereka semua saling berlomba Untuk bisa jadi Santa terbaik bagi Kagura Dan ketika bagiannya Kondo, kita diperhatikan Kagura yang membuka kotak kue Dan Shinpachi ngomong kalau kue itu sudah seperti lautan kerusakan dari Nausicaa Yang mana ini adalah nama hutan dari anime Nausicaa Dan detail terakhir masih ada di bagiannya Kondo Dimana Kondo meninggalkan kotoran dengan tulisan Selamat Hari Natal Dan dia ngomong kalau itu adalah tanda yang ingin dia tinggalkan Sama seperti Cat's Eye Yang merefer ke Mangga Jadul berjudul Cat's Eye Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue kumpulkan Dari episode 183 sampai episode 201 Yang mana ini adalah akhir dari season 1 Gintama Bisa dibilang gue udah lebih dari setengah jalan Untuk bisa menamatkan konten detail Gintama Karena gue berniat untuk ngebuat konten Gintama Sampai episode terakhir So, kalau kalian suka konten ini Bisa dukung gue dengan like dan share video ini Atau kalau berkenan Kalian bisa support gue dengan cara nyawer di Saweria Atau mungkin gabung jadi membership Karena bagaimanapun juga AdSense dari konten Gintama terlalu kecil Karena yang nonton cuma sedikit Mungkin itu saja untuk video kali ini Makasih semuanya sudah mendengarkan Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax